Iya, ada dua permasalahan di sini. Yang pertama, masalah tilawatul Qur'an bagi orang yang datang bulan. Yang kedua, menyentuh mushaf bagi yang sedang datang bulan. Ada pun berkaitan dengan menyentuh mushaf bagi orang yang tidak suci, yang sedang berhadap, jumhur ulama berpendapat nggak boleh. Berdasarkan hadith, Tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ini menjadi pegangan para ulama bahwa menyentuh mushaf, mushaf itu artinya lembaran-lembaran yang isinya, atau kumpulan lembaran-lembaran yang isinya hanya Qur'an saja. Itu harus suci. Bukan bicara orang datang bulan saja, orang yang nggak berwudu pun, nggak bersuci pun, nggak boleh. Ini menurut pendapat jumhur ulama berdasarkan hadith yang tadi. Ada pun berkaitan dengan membaca Al-Quran bagi yang sedang datang bulan. Ini ada khilafi antara para ulama. Juga sama banyak ulama yang melarang perempuan datang bulan itu untuk membaca. Baik dengan hafalannya, atau membaca lewat buku, lewat tafsir, atau lewat handphone. Pokoknya nggak boleh membaca. Ini berdasarkan mereka mengkiaskan orang yang datang bulan dengan orang yang junub. Orang yang junub ada larangan membaca Al-Quran. Orang yang haid dikiaskan dengan itu. Ada hadith cuma da'if yang berkaitan dengan larangan membaca bagi orang yang haid. Tapi pendapat ini mungkin kurang kuat. Menurut banyak ulama, mereka menguatkan bahwasannya wanita yang datang bulan boleh baca Al-Quran. Tidak dengan menyentuh mushaf. Boleh membaca Al-Quran, Al-Karim. Karena dia kondisinya tidak sama dengan orang yang junub. Orang yang junub itu, kapan saja dia hendak mengangkat junubnya, dia bisa lakukan. Kalau ada air, dia akan mandi. Selesai, dia nggak junub. Kalau nggak ada air, dia akan tajamum. Selesai, dia terangkat junubnya. Atau dia diperbolehkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang harus suci. Tapi orang yang datang bulan, dia mau mandi sehari 70 kali. Tetap dia haid. Nggak bisa dia terangkat haidnya. Orang yang nifas selama 40 hari, walaupun dia mau mandi tiap hari 5 kali, tetap nggak bisa. Maka kondisi orang yang haid, tidak sama dengan kondisi orang yang junub. Sehingga orang yang haid, diperbolehkan membaca Al-Quran, lewat hafalan dia, atau lewat handphone, yang penting tidak dengan menyentuh mushaf. Karena pendapat yang lebih kuat dalam menyentuh mushaf itu harus dalam kondisi suci. Hada wallahu a'lam bis sahab. Nah. Terima kasih.